Aku segera tahu ada 40 pekerja kasar di bangunan itu, di luar 5 anak laki-laki Paman Raff. Proyek yang sedang mereka garap adalah konstruksi lorong-lorong kereta bawah tanah. Ada 4 titik yang dikerjakan oleh Paman Raff. Satu di antaranya bermasalah karena terhambat zona gas dan minyak bawah tanah serta kerasnya bebatuan. Kesanalah kapsul perak membawaku bekerja. Lubang besar itu dipenuhi mesin pengebor. Para pekerja dengan tangan-tangan dan kaki-kaki robot sibuk menyingkirkan bebatuan. Suara bising membuat telinga pekak. Truk terbang hilir mudik membawa material keluar. Lubang ini panjangnya sudah 2 km, masih tersisa 11 km lagi hingga tersambung ke stasiun tujuan. Lubang itu panas meski sistem pendingin menyala. Aku segera menyeka peluh di pelipis. Hei, kenapa ada anak kecil di sini? Mandor zona itu berteriak berusaha mengalahkan kebisingan saat melihatku turun dari kapsul. Dia keponakan Raff. Baru tiba tadi pagi. Yang lain berteriak. Mandor melepas helm kerjanya. Menatapku, siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di kebun jagung? Apakah kamu bisa mengoperasikan mesin-mesin? Aku menggeleng. Aku hanya disuruh-suruh ayah dan ibu. Ap mengusap lagi peluh di dahi. Baiklah tugasmu membantu memindahkan bebatuan bergabung dengan yang lain. Hati-hati. Aku mengangguk lagi. Berjalan menuju arah yang ditunjuk ap. Kaki-kaki robotku bergerak melewati dasar lubang yang becek. Aku menuju belakang mesin bor yang terus mengebor bebatuan. Di sana sudah ada tiga orang pekerja kasar lainnya, sibuk. Pekerjaanku tidak sulit, tidak membutuhkan skill khusus. Dalam piramida pekerja konstruksi, aku berada di dasarnya. Tentu saja, karena aku tidak bisa mengoperasikan mesin-mesin, tidak tahu teknik mengebor, tidak paham engineering, listrik, apalagi desain. Tugasku sederhana, memindahkan material pengeboran yang menganggu. Juga disuruh-suruh kalau ada yang butuh bantuan. Satu jam, aku sudah tenggelam bersama hingar-bingar. Seragamku dengan cepat basah kulit oleh keringat. Hei, keriting, kamu betulan kuat menggendongnya. Rekan kerjaku bertanya. Hei, aku mengangguk menggerakkan tangan-tangan robotku, mengangkat batu besar. Perlahan membawanya ke atas truk yang mengambang di dekat kami. Bam, batu itu terjungkal masuk ke dalam truk. Tubuhnya memang kecil dan ringkih, tapi tenaganya kuat kawan. Rekan kerjaku yang lain tertawa. Baiklah, kamu boleh mengangkat bebatuan yang besar. Aku segera beradaptasi. Ada sepuluh orang pekerja di lubang yang sedang kami kerjakan. Para pekerja ini meski kalimat-kalimat mereka kasar, terus terang, memanggil sesukanya saja, mereka baik hati. Ak misalnya, dia selalu memastikan keselamatan kami. Pukul 2 siang, kami istirahat 45 menit. Jadwal makan siang. Ak menyuruhku menurunkan kotak-kotak plastik dari kapsul terbang logistik yang baru saja datang. Aku tersenyum melihat kotak-kotak tersebut. Ransum makan siang kami banyak. Aku suka itu. Di kebun disusun rapi di meja lipat portable. Hei, sejak kapan kotak makanan kita dikasih nama? Bo, teman kerjaku mengangkut batu sebelumnya berseru. Aku melihat kotak itu. Betul, 10 kotak lain tak ada namanya, tapi kotak itu ada namaku, Selena. Ini sepertinya untukmu, keriting. Bo menjulurkannya. Aku mengambil kotak itu. Lantas ikut duduk, membuka kotak makananku. Isi kotakku spesial. Selain makanan yang sama dengan pekerja lain, juga ada potongan buah puding dan gelas minuman dingin. Ada sepucuk kertas di dalamnya. Selamat makan siang, Selena. Semoga kamu mengukainya. Ini curang, keriting. Bo yang mengintip kotakku berseru. Punyamu kenapa lebih lezat dan lebih banyak? Ak, mandor, tertawa tutup mulutmu. Bo. Tentu saja dia akan dapat lebih banyak. Le yang menyiapkannya khusus. Aku menoleh kepada Ak. Disiapkan khusus. Bibi Lemu yang menyiapkan seluruh ransum makan siang di empat titik konstruksi. Itulah kenapa dia tinggal di rumah. Pamanmu itu tidak waras kalau soal pekerjaan, dia akan menyuruh istrinya bekerja di lubang ini jika bukan tugasnya mengurus konsumsi. Ak menjelaskan, mulai menyuap makanan. Aku mengangguk pelan. Berapa usiamu? Keriting. Pekerja lain bertanya, ikut dalam percakapan. 15. Setidaknya kamu lebih beruntung. Lima anak raf bekerja lebih gini dibanding kamu. Pekerja itu menyeringai. Aku meneruskan menyendok makanan. Tidak tahu di mana letak beruntungnya. Tapi setidaknya, pamanmu itu adil. Dia memberikan gaji yang baik kepada setiap pekerja, juga jatah makanan ini, semua terjamin. Itulah kenapa, meski sering mendengar omelan, dimaki, para pekerja tetap setia kepadanya. Ak menambahan. Aku mengangguk lagi. Para pekerja asyik membicarakan tentang banyak hal. Kota Tisri, Dewan Kota kabar terbaru dari seluruh klan bulan, termasuk tentang pertanding bola terbang antar distrik. Seru sekali melihat mereka meletakkan kotak nasi. Berseru kencang, kita masih jauh tertinggal dari target anak-anak. Semua kembali bekerja. Para pekerja mengangguk. Aku merapikan kotak-kotak makanan. Para pekerja sudah memasang lagi kaki-kaki dan tangan-tangan robot. Mesin bor raksasa kembali mendesing membuat lubang. Beres menumpuk kotak-kotak makanan, juga melipat meja portable. Aku kembali ke posku. Mengangguk bongkahan batu besar. Hari pertama ku bekerja sepertinya berjalan lancar. Hingga sore hari, menjelang pulang, mesin bor menghantam sesuatu yang sangat keras. Macet, hati-hati. Jangan dipaksakan. Keselamatan lebih penting. Ak berteriak. Para pekerja berkerumun di belakang mesin. Salah satu pekerja mengoperasikan mesin mencoba menarik keluar mata bor. Suara mesin terdengar menggeram kencang. Tahan. Ak memberi tahu operator. Operator tidak mendengarkan. Dia tetap menarik tuas kemudi. Berat. Suara berderak membuat kuping pekak. Mata bor mental bersama bongkahan batu besar, seperti peluru mengarah ke para pekerja. Awas. Ak berteriak. Para pekerja berlarian menghindar. Satu dua menangkis bongkahan batu dengan tangan-tangan robot. Tapi Bo terlambat. Dia tidak sempat melindungi badannya. Mata bor baja itu bersiap menghantam kepalanya. Para pekerja berseru panik. Aku juga berseru jerih melihatnya. Tanganku refleks bergerak. Kakiku memasang kuda-kuda. Splash. Aku membuat tamen transparan di depan Bo. Mata bor baja itu menghantam tamengku. Taming itu meletus aku terbanting ke dasar lubang yang becek, tapi itu lebih dari cukup membelokkan mata bor. Berdebang jatuh ke samping. Kamu tidak apa-apa, Selena. Ak berlarian mendekat setelah hujan batu reda. Juga para pekerja lain. Bo pias. Dia masih dalam posisi berdirinya, menatap sekitar. Keritingku. Adalah sekitar setengah jam Ak dan para pekerja membereskan kecelakaan kerja tersebut. Mesin bor ditarik mundur. Bebatuan disingkirkan. Raf tidak akan suka dengan ini. Ak menghembuskan nafas pelan. Kita harus mengganti mata bor besok pagi-pagi. Dan kita semakin terlambat dari jadwal. Kapso terbang yang menjemput para pekerja telah datang. Tapi kita urus saja besok. Setidaknya kita semua selamat. Ayo, semua bersiap pulang. Kami bersebelas naik ke atas kapsul. Duduk saling berhadap-hadapan. Saat kapsul terbang keluar dari mulut lorong, langit-langit kota Tisri sudah gelap digantikan lampu-lampu yang menyala terang dari bangunan. Terima kasih, Selena. Bo berkata pelan. Kali pertama dia bisa bicara setelah kejadian. Aku menganggup. Itu bukan hal besar. Aku refleks melindunginya. Itu tadi tameng transparan yang jelek sekali. Kripti. Pekerja lain menimpali tertawa tapi setidaknya berhasil menyelamatkan Bo. Aku ikut tertawa. Itu memang tameng transparan yang buruk. Aku tidak ahli dalam teknik itu. Biasanya teman-teman di distrik Sabit 6 juga mentertawakannya. Raf tidak pernah bilang kalau keponakannya menguasai teknik langgulan. Tidak heran. Kita juga baru tahu hari ini kalau dia punya keponakan. Aku bahkan tidak heran jika ternyata Raf punya saudara kembar. Raf 1. Raf-Raf. Raf 3. Bayangkan kalau tiga-tiganya sedang mengomel. Baja bengkok pun mendadak jadi lurus karena takut. Yang lain menyahut. Tertawa. Teknik bertarung apa saja yang bisa kamu lakukan, Selena? Ak bertanya. Sepanjang perjalanan pulang, kami membahas soal itu. Ibu dulu pernah bilang, hanya satu berbanding 10 alias 10 persen penduduk langgulan yang menguasai teknik itu. Sisanya adalah penduduk normal. Itu seperti kode genetik yang diwariskan turun-temurun. Beberapa memiliknya, beberapa tidak. Dan dari sedikit orang tersebut, lebih sedikit lagi yang benar-benar menguasai semua teknik dengan baik. Aku bisa membuat tameng transparan, membuat baru saja mentertawakanku yang separuh menghilang, separuh tidak. Aku baru saja mendemonstrasikan teknik itu, setelah didesak oleh pekerja lain, mereka ingin melihatnya. Aku menyeringai lebar. Separuh kaki dan tanganku muncul kembali. Kamu harus melatihnya, Selena. Aku menatapku, ku dengar, butuh latihan bertahun-tahun agar bisa menguasainya dengan baik. Aku menggeleng. Aku sudah melatihnya bertahun-tahun, tapi hanya itulah kemampuanku. Pukulan berdentungku lebih payah lagi. Suaranya terdengar kencang, tapi jangankan tembok, kertas saja tidak robek terkena pukulan itu. Seperti kentuk gajah. Itu olok-olok temanku. Aku benci sekali diolok-olok begitu, tapi itulah kenyataannya. Setengah jam, kapsul terbang bersiap mendarat di halaman bangunan empat lantai milik Paman Raff. Puluhan pekerja lain sudah berlompatan turun di sana tiba lebih awal dengan kapsul lain. Mereka merapikan peralatan kerja, sambil bercakap-cakap beristirahat. Aku ikut lompat turun, melepas kaki-kaki dan tangan-tangan robotku. Tidak terbayangkan, ini hari pertama ku tiba di kota Tusri, dua hari lalu hanya kebun jagung kering di sekitarku. Hari ini aku telah menjadi bagian para pekerja konstruksi. Selena, aku menoleh. Paman Raff berteriak dari jendela lantai dua. Jika kamu sudah selesai merapikan barang-barang, bergegas naik mandi, berganti pakaian. Bibimu sudah marah sepanjang hari ini, dia menunggu di lantai empat dapur. Aku tidak tahan lagi melihatnya mengomel. Kamu bilang ke dia kalau kamu baik-baik saja tak kurang satu apapun. Paham, aku menganggup. Bibimu itu, dia kira aku mengiring pekerja ke sarang raksasa. Lihat, semua pekerja pulang baik-baik saja. Dasar cerewe, Paman Raff masih terus mengomel. Lupa kalau dialah yang lebih cerewe. Terima kasih telah menonton!